Sementara itu, Mohamad Iryawan terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Periwira tinggi polri tersebut dipilih dalam Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta Sabtu siang. Komisaris Jenderal Polisi Mohamad Iryawan resmi menjabat sebagai Ketua Umum Baru Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Pria yang akrab di Sapa Iwan Bule ini menang mutlak dengan jumlah 82 suara dari 86 voter. Iwan akan melanjutkan tonggak ke pengurusan PSSI setelah Edy Ramayadi memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI periode sebelumnya. Untuk pertama kali dalam sejarah Induk Sepak Bola Nasional dipimpin seorang polisi. Meski tak lagi aktif dalam struktur kepolisian Republik Indonesia, Iwan Bule masih tercatat sebagai anggota kepolisian. Pria berusia 57 tahun ini kini berpangkat Komisaris Jenderal atau Bintang 3 dan masih tercatat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional RI. Nama Mohamad Iryawan di dunia sepak bola Indonesia sebenarnya sudah tidak asing. Melalui program Famos Indonesia 2018, ia memberangkatkan 10 anak Indonesia untuk menimba ilmu ke Spanyol.